di video saya kali ini saya kedapatan pasien sebuah onda bitcarbu ya bitcarbu ini mengeluhkan starter tangan tidak bisa hidup tetapi saat starter kaki dia langsung hidup dan itu masalah klasik ya permasalahan umum pada bitcarbu ya biasanya kalau kalian menemukan kasus seperti itu atau bahkan motor kalian seperti itu biasanya caranya cukup mudah sebenarnya tapi cukup menguras biaya yaitu ini CDI nya sudah lemah jadi bukan di jalur pengapiannya yang lemah tetapi di jalur penghantar starternya yang lemah CDI bit ini kan pakai dua soket ya di sini campur jadi satu jadi antara pengapian dan juga ada relay starter ada di dalam sini dan relay starter yang di CDI itu sudah lemah cara satu-satunya yang paling mudah ya ganti CDI ya itu yang paling mudah deh tapi enggak murah jadi cukup mahal bisa dibilang cukup mahal dan di sini kemarin motor ini datangnya malam dan saya juga pertama menyangka ada penyakit di gangguan di CDI nah disini ada dua cara penyamperan apabila motor kalian mengalami hal seperti itu ada dua cara penyamperan kan karena kemarin malam saya asal-asalan menjemper dan hanya untuk mencoba saja biasanya untuk suaranya itu bunyinya saat di tekan starter gini itu bunyinya tetek-tetek-tetek-tetek-tetek gitu ya jadi saat starter ditekan ini bunyinya ditahan starter ini ditahan bunyinya tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek gitu ya keteknya cepat nah itu berarti ada masalah di sini di area CDI dan cara mengatasinya cukup mudah ada dua cara dan ini sudah saya rubah seperti cara itu ternyata masih belum bisa jalan lihat nah nih kalian lihat ya cuma sekali saja bunyinya cetek-cetek dan biasanya kalau masalahnya seperti motor ini cetek-cetek itu setiap ditekan ini cetek tekan cetek tekan cetek itu biasanya bostel atau arang starter yang dibawah box filter ini kan ada dinamo starter itu ada bostel atau arang starter itu yang habis kalau kejadiannya punya seperti itu kalau bunyinya waktu kalian tekan ini tektek 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 tekteknya berulang itu berarti ada masalah di CDI dan cara mengatasinya cukup mudah seperti ini yang pertama kalian cari ini nih bandit starter bandit starter ini ada dua kabel yang ini berwarna kuning kuning strip merah kelihatan tersebut kan ini kuning strip merah dan ini merah strip hitam kuning strip merah ini adalah negatif dan merah strip hitam ini adalah positif stand B negatif ini dia dapat arus dari ini ini lihat kan yang di soket putih ada kuning strip merah ini pergantian arus dari positif ini ini adalah positif kuning strip hijau ini positif setelah masuk CDI dia berubah menjadi negatif dan lari ke arah bandit starter ya jadi caranya kalian ambil yang warna ini merah strip hitam merah strip hitam ini kalian jumper dengan kabel warna kuning strip hijau tapi yang dari bawah ini kelihatan kuning strip hijau ini kalian jumper oke setelah ini di jumper yang ini dari bandit yang kuning strip merah sebagai negatifnya ini langsung saja kalian jumper ke kabel ini hijau strip putih yang di soket warna coklat langsung kalian selipkan disini pakai sekun kepeng boleh kalian lukai kabelnya sedikit boleh ini jangan diputus karena ini negatif pemutus yang dari standar samping kalau seperti ini ini saya bypass langsung kemarin ya saya langsung dapatkan ke negatif aki kalau sudah dapatkan negatif aki ini meskipun standar samping turun dia masih tetap bisa di starter jadi jelas ya teman-teman ya untuk yang merah strip hitam ini kalian putus atau kalian lepas sini kalian lepas sekunnya kalian kalian dapatkan kabel nih kuning strip hijau kuning strip hijau ini kabel terusan dari soket CDI warna coklat yang ini nih kuning strip hijau dan yang ini diamankan atau kalau pin lebih rapi lagi ini sekunnya dilepas dilepas diganti sekun baru atau ini dilepas langsung sekun ini tadi disambungan ke sini oke dan yang satunya yang kuning strip merah sebagai negatif ini kalian selipkan ke kabel hijau strip putih yang di soket CDI warna coklat karena kalau di jumper seperti saya ini standar samping saat diturunkan tetap bisa di starter jadi tidak berfungsilah standar sampingnya oke dan kebetulan ini kan masalahnya dari poster ya bisa kalian dengarkan dulu saya taruh di sini lagi nah itu suara poster kenapa saya bisa suara mengatakan suara poster karena di banding ini keluar kecuali di banding ini tidak berbunyi itu cara mengetesnya juga cukup mudah sebentar caranya ini ini kan ada empat soket nih soket besar 2 soket kecil 2 yang soket kecil ini dari switch starter yang di tangan yang besar ini adalah yang sebelah sini yang merah kabel merah itu standby aki plus dan yang merah strip putih itu lari ke dinamo starter cara nyobanya seperti ini kalau dinamo starter kalian sehat kalian banding begini pasti akan langsung nyala tapi ini tidak nyala cuma ngejar jajah ya berarti itu bisa dipastikan posternya enggak nyambung oke jadi sebentar ini saya bongkar dulu ya semuanya untuk melepas dinamo starter dan memasang komponen poster atau arang starter tadi oke sebentar saya bongkar dulu ya teman-teman ini box filter sudah terlepas jadi caranya tetap seperti nyerfi speedcarpo biasanya ya melepas jok melepas tutup tank ini tutup jok depan sorry terus jok kemudian box filter ada baut penguncinya satu dua dan di sini satu tiga ya kalian lepas box filternya setelah selesai kalau kalian ingin mencoba lagi apakah memang posternya atau memang rangkaiannya yang tadi belum benar itu ini kalian pasang dulu nih aki banding dan juga si di nya kalian pasang dulu kemudian kalau kalian kalian punya test pen DC seperti ini yang satu ini ikut ke masa bodi ya ini masa bodi dan yang satu nanti ke kabel warna merah ini nah seperti ini di saat ini nanti di kontak dan di starter maka lampu di test pen ini akan hidup dan apabila lampu di test pen ini hidup berarti rangkaian yang dari depan dari aki cdi ataupun gemperan tadi yang dari banding starter itu sudah normal berarti masalah adalah di dinamo starter ya dan yang pasti kalau dinamo starter masih ori biasanya cuma areng starter saja yang habis atau posternya kecuali dinamonya sudah pernah ganti yang kw kw itu saya nggak bisa mengiakan kalau benar-benar poster bisa juga dinamo starternya yang sudah terbakar jadi seperti ini ini saya tempelkan ke plus ya kelihatan nah kemudian saya depan kontak dan saya starter kalian lihat ya itu lampu di test pennya nah itu kelihatan nah itu berarti rangkaian sudah benar tinggal finishing listrik yang ke dinamo starter bisa dari posternya bisa juga dinamo starternya yang rusak kalau dinamo starter kalian menggunakan yang kw oke sebentar saya bongkar dulu dinamo starternya terus saya coba dulu di luar apakah dia mau berputar atau tidak eh sebentar ya oke teman-teman ini dinamo sudah terlepas ya dan disini saya menemukan sedikit keanehan ya teman-teman ya ini dinamonya terlalu kencang ya tak bisa diputar tangan bisa jadi ini dinamonya ngunci karena mundur ya nggak bisa diputar tangan coba saya putar sama tang ya biar sedikit licin saja deh intinya biar dia bisa muter saja nah ini sudah mulai bisa berputar ya karena dinamo starter itu harus bebas teman-teman ya harus muter ya kalau nggak muter berarti dia ngunci entah itu angkernya yang ngunci di dalam bearingnya seret atau dia biasanya mundur-mundur dia ngunci ini oke dan ini sudah mulai muter ya dengeran nah ini sudah mulai muter oke langsung saja saya jumper langsung ya untuk main dan plusnya kita coba dinamo ini muter atau tidak ya Oke sebentar saya pasang dulu rangkaiannya Oke teman-teman ini dinamo sudah saya jumper ya untuk positifnya jadi ini juga sudah bisa muter ya memang sedikit keras dan rasa gregg-gregg-gregg itu berarti komponen didalamnya baik bostel maupun enger masih kenceng ya temen-temen ya kalau dia terlalu licin itu bisa dibastikan bostelnya yang sudah aus terus jadi dan feeling saya ini curiga memang ngunci ya ini tadi dinamo nya tapi kita coba aja dulu untuk mainnya langsung ke aki seperti ini teman-teman ya ditekan yang kuat ya kalau nggak kuat nanti akinya yang jebol ya dan untuk plusnya langsung ya seperti ini putar ya denger ya muter ya nah berarti ini memang dinamo nya yang lengket jadi dugaan pertama bostel itu ternyata salah ternyata dinamo nya ngunci oke deh kalau gitu langsung saya pasang ulang ya dengan rangkaian yang di bandit dan CDI tetap seperti awalnya oke langsung saya pasang saja Oke teman-teman ini dinamo sudah saya pasang ya dengan rangkaian tetap plus dan min nya dua dan untuk rangkaian di banditnya juga tetap masih ya yang tadi ini ini yang CDI ini yang candy starter nya oke langsung saja kita coba starter ya nyala kita coba starter dan berhasil sudah nyala ya ini dan memang betul ternyata untuk penyebab macet tadi dinamo nya ngancing atau ngunci ntar saya matikan dulu oke jadi untuk urutannya sih seperti tadi ya dan dugaan saya kan awalnya hanya bostel tapi ternyata hanya dinamo starter nya yang terkunci jadi tidak salahnya deh untuk lihat-lihat cara menyelesaikan masalah pada bit yang dinamo nya cetek-cetek kalau cetek-ceteknya cepat rangkaiannya seperti ini tadi dan kalau untuk cetek-cetek-cetek itu bisa dipastikan bostel atau dinamo nya yang bermasalah seperti yang di awal saya katakan tadi jadi saya rasa mungkin segini dulu ya video saya kali ini semoga bermanfaat terus dukung channel saya dengan cara like komen share dan juga subscribe ya oke makasih teman-teman terima kasih